Cak lo nih milik Pak Haji Biar aja Pak Haji Biar aja Pak Haji Mantap nih luar biasa Ini karena apa lagi Pak Haji Nah setelah Biar aja Pak Haji Tiga murai Dua JB Dua Kekep babi Tiga Rancangan Beragam Jumpa lagi bersama Pohan Kicau Jangan lupa buat kawan-kawan yang belum like dan subscribe Dan nanti akan ada video terbaru masih bersama Pohan Kicau Alhamdulillah Saya pemilik Alpinist Farms Kebetulan saya juga ada Beternak cucak rawa Dan beberapa pasang Juga sudah beberapa kali Ada hasil Alhamdulillah Tapi mungkin prosesnya panjang Ya Alhamdulillah sekarang sudah ada di beberapa teman Di beberapa daerah Yang memiliki hasil produksi dari ternakan Alpinist Farms untuk Ternak Cakrawo Mantap Buhan Kicau akan tanya Tuh Pak Haji Dari tahun berapa itu ternak Cakrawo Dan Apa sih Kesulitannya Pak Haji Ternak Cakrawo Ternyata Cakrawo itu Sulit Untuk ditenak Kebanyakan orang-orang itu putus asa Pak Haji Kita tanya sama Buhan Kicau Ternak Cakrawo Susah banget nih Kenapa Pak Haji Pengen ternak Cakrawo Dan dari tahun berapa Pak Haji Cakrawo Sudah ada di kanan sini Pak Haji Mungkin Sekitar tahun 2015 Saya nyoba Beternak cucak rawa Dan Waktu itu Saya Punya Anggapan bahwa Cucak rawa ini suaranya lantang Terus Burungnya cukup besar Enak dilihat Terus Variasi lagunya juga Bisa Double Ropel Super Ropel Dan sebagainya Jadi Ada tingkatan-tingkatan Dan Cucak rawa ini Kebetulan Belum banyak Teman-teman Yang menernak Dan Katanya Sulit Sehingga Itu menjadi satu tantangan Untuk mencoba Akhirnya Kita mencoba Dan Mempelajari Dengan bukti Satu ekor Cucak rawa Nah setelah Didiskusikan Dengan teman Dan sebagainya Kita mencoba Menambah Pasangannya Setelah dilakukan Percobaan Baru Sekitar Tahun 2016 Akhir Itu kita Ada Anakan Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata Cukup lama Setengah lebih Pak Haji Sukses Tuh Pak Haji kan Katanya Sulit Pak Haji Kok Pak Haji Bisa terjun ke Cakrowo Kenapa Pak Haji Itu Ya itu yang pertama Tantangan Dan suaranya Dan suaranya Lantang Saya cukup seneng Dengan Cucak Rowo Dan Untuk di Alamnya Daerah Jawa Sendiri Sudah tidak ada Sudah sulit Katanya Hanya ada Di sekitaran Pulau Sumatra Dan Beberapa bagian Kalimantan Saat ini Tetapi Untuk di Jawa Sudah tidak ada Sehingga Menarik perhatian saya Untuk bisa Menambah populasi Dengan cara Konservasi Luar biasa Sama Pak Haji Pak Haji Itu Dulu Beli Cakrowo Satu Atau Langsung Beli Jodohan Apa Gimana Pak Haji Awalnya Pak Haji Awalnya Saya beli Satu Terus Saya Coba Seneng Dulu Dengan Suara Suaranya Sehingga Setelah itu Baru beli Pasang Apa Yang dianggap Pasangannya Dan mencoba Pasangan Tersebut Sehingga Membutuhkan Waktu Sekitar Setahun Setengah Lebih Baru Ada Produksi Alhamdulillah Dari Produksi Produksi Bahkan Dari Barter Dengan Teman Dan Sebagainya Menambah Indukan Populasi Indukan Akhirnya Sekarang Lebih Dari Dua Pasang Alhamdulillah Ternyata Pak Haji Buat Indukan Cari Indukan Cakrawat Ternyata Beliau Juga Belinya Satu-satu Awalnya Salam Salam Pijau Mania Ketemu lagi Sama Pohan Pijau Kita lagi Ngebahas Sama Pak Haji Tentang Cakrawo Alhamdulillah Haji Udah ada Dua Dua lebih Oh Dua lebih Kayaknya Pak Haji Itu yang Dua lebih Hasil dari Sini Apa Beli lagi Pak Haji Buat bocoran Buat kecoman Ya Pak Haji Biar Edan lah Pokoknya Ada sepasang Hasil dari Ternakan Sendiri Kebetulan Waktu itu Ada Beberapa Pasang Anakan Sehingga Saya umpetin Sepasang Di umpetin Untuk regenerasi Itu Pak Haji Rawatannya Itu Cakrawo Gimana Pak Haji Soalnya Banyak kecomannya Rawatan Cakrawo Sulit Banget Pak Haji Kata Pak Haji Sulit Apa enggak Pihara Jodohan Cakrawo Sama Ternak Untuk Cakrawo Sendiri Mungkin Bagi saya Diklasifikasikan Menjadi dua Ada Cakrawo Rawatan Rumahan Ada Cakrawo Yang Memang Mudah Hutan Hasil Tangkapan Hutan Liar Nah Untuk Penangkarannya Sendiri Untuk Rawatan Rumah Karena Sering Berinteraksi Dengan Kita Itu Akan Lebih Mudah Yang Penting Walaupun Cakrawo Ini Termasuk Jenis Monomorfik Yang Susah Dibedakan Jantan Dan Akhirnya Kita Berupaya Dan Kalau Memang Kita Sudah Yakin Itu Sepasang Dan Saat Dia Berbunyi Itu Saling Mengisi Sehingga Menjadi Satu Irama Yang Enak Didengar Yang Mudah Mudah Itu Satu Pasang Baru Kita Coba Itu Kalau Buat Ternak Bagusnya Dari Mudah Hutan Apa Kita Beli Dari Ternakan Juga Buat Calon Indukan Pak Biasanya Pak Kata Gecomenya Yang Lain Makan Kalau Dimurai Ini Kalau Dimurai Enak Mudah Hutan Si Jantan Betinanya Dari Ternakan Ini Kalau Di Cicak Rau Enak Jantannya Dari Mana Betin Dari Mana Pak Haji Biar Gecomenya Tau Pak Haji Kalau Menurut Saya Untuk Semua Burung Terutama Betina Itu Sebaiknya Menggunakan Hasil Ternakan Kalau Betina Kalau Betina Karena Betina Itu Merawat Bertelur Berada Di Sarang Merawat Anak Dan Sebagainya Itu Butuh Lebih Jinak Lebih Banyak Interaksi Dengan Kita Kalau Jantannya Dimana Kalau Jantannya Menurut Saya Kalau Bisa Juga Hasil Ternakan Karena Kalau Di Alam Diambil Terus Habis Mas Jadi Upayakan Kita Membeli Dari Paternak Walaupun Mungkin Harganya Relatif Mahal Kita Pertimbangkan Dengan Usaha Yang Telah Dilakukan Oleh Paternak Itu Bagaimana Sulitnya Tetapi Dengan Modal Seperti Itu Kita Bisa Saling Dukung Peternak Bisa Maju Di Alam Juga Bisa Lestari Dan Kita Punya Apa Namanya Satu Ikatan Batin Yang Baiklah Antara Peternak Dengan Customer Atau Penikmat Burung Luar Biasa Motivasi Buat Yang Burung 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 Di Hutan Jangan Pokoknya Cari Dikurangi Kalau Dapat Di Ternak Lebih Baik Beli Dari Peternak Yang Dua Lagi Itu Indukannya Sama Beli Dari Peternak Juga Apa Dari Mana Biar Tau Nih Bukan Kita Yang Dua Lagi Itu Saya Beli Dari Rekanan Peternak Yang Mencoba Tetapi Mungkin Waktu Itu Kurang Sabar Karena Menunggu Waktu Setahun Belum Beranak Juga Akhirnya Dialihkan Saya Beli Baru Saya Coba Lagi Ternyata Butuh Waktu Juga Dan Mungkin Waktu Itu Alhamdulillah Saya Jadi Pemenang Jadi Si Cakrowo Indukwana Itu Dari Teman Pak Haji Langsung Pindah Kepang Haji Langsung Produksi Ada Yang Dua Pasang Ada Ntar Budi Mau Jalan Jalan Ke Kandang Cakrowo Bareng Buhan Kicau Boleh Boleh Silahkan Alhamdulillah Kicau Manya Pak Haji Ngasih Ijin Buat Buhan Kicau Kita Bongkar Rahasia Ternakan Apa-apa Paji Dibongkar Paji Tidak Apa-apa Silahkan Alhamdulillah Tidak Apa-apa Mudah-mudahan Jadi Barokah Jadi Inspirasi Buat Teman-teman Yang Mau Ikut Alhamdulillah Kicau Manya Pak Haji Enggak Kulit Buat Buhan Kicau Cari Indukan Di Kandang Kita Biar 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 Tau Paji Lupa Tapi Buhan Kicau Paji Kasih Apa Tuh FF Nya Apa Gimana Perawatan Kanan Paji Buat Cakrowo Soalnya Cakrowo Enggak Segampang Gampang Itu Kalau Kayak Kacer Kalau Beda Paji Pakan Di Kanan Paji Biar Pada Tau Paji Sebenarnya Tidak Ada Yang Istimewa Semua Juga Sama Beberapa Pakan Yang Diberikan Disangkar Gantung Itu Bisa Diberikan Juga Di Penangkaran Tetapi Mungkin Ada Trik Lain Bagaimana Kita Menyikapi Cara Penempatan Tempat Pakan Cara Penempatan Tempat Bersarang Bahkan Kita Bisa Mengupayakan Bagaimana Supaya Pakan Atau Nutrisi Yang Diberikan Bisa Memicu Produktivitas Untuk Di Pertanakan Jadi Kalau Digamblangkan Memang Seperti itu Detilnya Kita Lihat Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Yang Beda Itu Hampir Sama Cuma Mungkin Ruangannya Yang Lebih Besar Jadi Kalau Cakrowo Lebih Besar Dari Burung Burung Yang Lain Bukan Berarti Kalau Saya Bandingkan Dengan Kurung Gantangan Biasa Itu Lebih Besar Tapi Cakrowo Yang Penting Bisa Memenuhi Minimal Ukuran Kandang Yang Dibutuhkan Insya Allah Cakrowo Bisa Beranak Nah Bukan Kita Ikuti Perjalanannya Untuk Cari Tau Tuh Kadangnya Dimana Sama Pak Haji Let's Go Nah Ketemu lagi Sama Buhan Kicau Kita Akan Jalan Ke Kanangnya Pak Haji Yuk Let's Go Nih Sama Karuhun Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Nah Alhamdulillah Kita Sudah Masuk Pintu Gerbangnya Kandang Cakrowo Sama Kandang Jelak Bali Sama Mureh Batu Sama Jelak Kong Kong Pokoknya Yuk Masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton